Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Bagaimana mendapatkan penghasilan dari budidaya teripang Dan di depan Anda saat ini bisa kita lihat secara bersama Ada gambaran dari makhluk dari teripang sendiri Bisa kita lihat di sini Dan teripang ini memiliki banyak sekali manfaatnya Dan saya akan membahas pada kesempatan kali ini Dan teripang, ini gambarnya teripang hitam Merupakan salah satu biota laut penilai ekonomis Yang dimanfaatkan sebagai alternatif menu makanan laut Dan berperan sebagai salah satu sumber protein Pada perkembangannya, sumber daya teripang digunakan sebagai komponen obat-obatan dan kosmetik Tingginya permintaan teripang, terutama di pasar Asia Memicu menurutnya populasi teripang di alam Hal ini karena banyaknya nelayan yang menangkap teripang di alam secara langsung dan terus menerus Selain itu, pengambilan teripang mudah menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses regenerasi Dalam sejarahnya, perikanan teripang adalah satu sumber mata pencaharian masyarakat pesisir Untuk itu perlu adanya upaya untuk menjaga kelesarian populasi teripang Kegiatan budaya teripang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut Terutama dalam hal eksploitasi berlebih di alam Minimnya informasi mengenai cara budaya yang benar Cara restocking, cara pemanenan, dan pasca panen Mendorong pentingnya dilakukan kegiatan penelitian budaya teripang Dan tergangguhnya keseimbangan populasi teripang Diakibatkan karena pengambilan teripang yang tidak terkendali Baik dari segi jumlah, umur, maupun ukuran Untuk mengantisipasi turunnya populasi teripang, maka perlu dilakukan kegiatan budidaya teripang Teknik reproduksi hak atras secara aseksual dan berhasil dikuasai Telah berhasil dikuasai Dalam teknik tersebut, satu individu teripang bisa menjadi dua atau tiga individu Untuk memperoleh benih secara masa, maka perlu dikuasai teknik budidaya hak atras Dengan metode reproduksi seksual Teripang merupakan golongan hewan air laut Tak bertulang belakang Yang mampu menghasilkan metabolit sekunder Dan mempunyai aktivitas biologi yang cukup penting Studi awal di bidang farmakologi pada ekstrak H-atra Menunjukkan bahwa teripang jenis ini Merupakan sumber potensial metabolit bioaktif Yang dapat digunakan dalam industri farmasi Selain itu, mempunyai kandungan antioksidan yang efektif Seperti anti-inflamasi, analgesik, antipiretik, dan aktivitas imunomodulator Produk alami yang dapat meneringankan toksisitas hepatorenal Dan juga mengandung senyawa bioaktif Seperti flavonoid, pengawet, alami, komponen venolik, terpenoid, saponin, dan alkaloid Dan ini gambaran teripang ketika ada di habitatnya Di dasar laut Di dasar pasir laut Dan teripang ini menyedot pasir laut Dan akan dibuangnya Sehingga bermanfaat untuk mengguburkan pasir laut ini Supaya tidak mengeras Dan ini gambaran dari restocking Proses penicahannya Budidayaannya Dan disini teripang sedang dirangsang Supaya berreproduksi secara aseksual Dan ini gambarannya Dan mengapa teripang ini bisa menjadi Bangka Karena harganya Sangat fantastis Bisa kita lihat disini Untuk harganya Harga jual akhir teripang pasir kering Untuk konsumen berada pada kisaran yang relatif tinggi Dengan rata-rata 300 USD per kilogram Dan mencapai 1.668 kg Untuk kualitas premium Ya cukup fantastis saja Bisa kita lihat disini Harga jualnya aja mahal sekali Apabila sudah menjadi olahan Bisa sangat mahal sekali Dan ini bisa menjadi Peluang bisnis Dan tripang ini Istilah yang diberikan Untuk hewan invertebrata Tanpa tulang belakang Yang dapat dimakan Dan Ini terdapat di Zona pasang suruh Sampai laut Yang dalam Terutama di samudera India Dan samudera pasifik Dan itu Ada di Indonesia Dan hewan ini bergeraknya lambat Pada dasar pasir Lumpur pasiran Maupun lingkungan terunggu Berperan penting sebagai Pemakan deposit Deposit feeder Dan pemakan Suspensi Suspensi feeder Di wilayah India Pasifik Pada daerah terumbuk Karang Yang tidak mengalami Tekanan ekspektasi Kepadatan tripang Bisa lebih dari 35 ekor Per meter persegi Dimana Setiap individunya Bisa memproses 80 gram Terat kering Sedimen setiap harinya Dan Bisa kita lihat Di berita Di BBC ini Di BBC ini Indonesia Penghasil tripang Terbesar di dunia Tapi tripang Kini sudah ditemukan Hal ini Kenapa? Karena Sebagian besar Tripang yang ada Di Indonesia ini Masih Diperoleh Dengan cara Mengambil langsung Ke Dasar laut Dan Harganya bisa Mencapai 800 1.000 per kilogram Untuk Satu on Rp 80.000 Dan Bisa juga Apabila keringnya Mencapai harga Rp 2.000.000 Sekilo Namun Apa sih yang Mendasari Halnya Harga tripang ini Ada Ada manfaat Dari tripang ini Yaitu Untuk kesehatan Bisa meningkatkan Sistem kelembaran tubuh Karena Mengandung Asam amino Seperti Glisin Dan asam glutamate Rasanya Pasti sangat gurih Tripang ini Dan Menjegakan Kanker Karena Memiliki Antioxidan Tripang Mengandung Glicosida Triterben Yang memiliki Aktivitas Antitumor Selanjutnya Menjaga Kesehatan Kardiopaskular Sekitar 6 ons Tripang Sudah memenuhi Asupan protein Minimum Harianya Dibutuhkan Dan dapat Percepat penyembuhan Luka Ini yang mendasari Alasan Mengapa Tripang itu Sangat mahal Karena Sering dicari Tripang Mengandung Rantai asam lemak Tak cenduh Yang bermanfaat Menemukan jaringan Tubuh Saat terluka Serta mengandung Kolagen Yang merupakan Zat pembentuk Labisan kulit Kolagen ini Bisa Membuat kulit Menjadi Bagus Dan Bisa Mengatasi Nyeri sendi Karena Mengandung Zat yang Berfungsi Sebagai Pelumah sendi Yaitu Chondroitin Sulfat Dan Mengandung Juga Antimikrobat Dan Antijamur Bisa Menghambat Pertumbuhan Bakteri E.coli Salmonela Tipi Dan Stabilococcus Aureus Yang Biasanya Ini Bisa Menyebabkan Penyakit Kulit Bisa Juga Melawan Kandidal Bikans Dan Jamur Berbagai Infeksi Di tubuh Dan Menjaga Kesehatan Hati Dan Kinjal Konsumsi Ekstrak Teripang Hitam Mampu Mengurangi Terjadinya Stres Oksidatif Pada Hati Dan Kinjal Dan Mengurangi Serangan Asma Konsumsi Ekstrak Teripang Dapat Menjegah Atau Mengurangi Frekuensi Serangan Dan Yang Terakhir Menguatkan Tulang Karena Tingginya Kandungan Kolagen Dalam Teripang Dapat Membantu Mertahankan Kadat Plasium Yang Tinggi Pada Tulang Sehingga Menikatkan Kepadatan Mineral Tulang Dan Cukup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh